Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey Kali ini kita tidak akan bahas yang berat-berat dulu Dikarenakan udah belasan yang DM Minta bahas yang simple-simple dan umum Juga mudah didapat di pasaran Jadi video hari ini kita akan bahas 3 buah metallic wax Kita bedah performanya Biar keliatan perbedaannya apa aja Dan tidak lupa kita tes Sampai dimana ketiga wax ini Menghadapi sampo killer Yang biasanya ada di oknum tempat cuci umum Dimana peserta pertama Ada dari Tartal Wax Metallic nya versi PTVA Botol hijau Sebenernya wax ini termasuk sering muncul disini Cuma kita lihat sedikit-sedikit aja performanya Terutama kemampuan masking spiralnya Yang terbilang the base nya Di bawah 100 ribuan Peserta kedua dari Kit punya SC Johnson Punya fitur unggulan sama Yaitu kinerja masking fillernya Bisa terbilang mumpuni Dan efek glossy nya Kit Biasanya tergolong tinggi ya Dengan harga 50 ribuan Dan akhirnya ada peserta terakhir Ada Tartal Wax Metallic Tanpa VTA Kemasan botol biru Banyak dijual dengan berbagai ukuran Ada yang 500ml 300ml Bahkan ada juga versi sachet nya Sebuah strategi yang agresif Tapi apakah kinerja Tartal Wax Metallic biru ini Punya fitur lebih baik dari versi botol hijau nya Atau bahkan dari kit Metallic Jadi kita mulai aja Kita bedah ketika produk ini Ape detail Kita lihat dari cara penggunaannya dulu Dimana ada di posisi terakhir Ada si Metallic PTVA Cara pakenya sih sebenernya Sudah tergolong mudah Asal dipakai sesuai SOP Yaitu penyebarannya 3x balik Dijamin pasti buffing nya nanti bakal mudah Tapi permasalahannya Ini Wax kalau manual rentan smering ya Atau belang-belang kali ya Kalau pakai istilah disini Apalagi dipakai di suhu tinggi sekitar 30 derajat Dengan humidity tinggi Ini Wax smering nya cukup mengganggu Ditambah lap yang digunakan udah kurang bagus Untungnya menghilangkan smering nya cukup mudah Tinggal dilap lagi aja Karena bisa dengan mudah hilang Atau solusi lainnya gunakan aja di pagi-pagi Atau sore ketika suhu masih adang Di posisi kedua ada Turtle Wax Metallic Biru Ini Wax sudah jauh lebih mudah Tidak terpantau ada smering di 5 panel pengujian Dengan buffing sangat mudah Asal penyebarannya 3x balik Mungkin makanya Metallic Biru ini Yang agresif marketingnya Dikarenakan jauh lebih mudah pakenya Ada di posisi juara dengan silisih tipis Dengan TW Metallic Biru Ada kit Metallic yang sudah sangat mudah Gampang di buffing Dan terpantau tidak ada smering Walaupun dipakai di garasi yang tergolong hangat Next ke pengujian dari Sleekness Dimana ketiganya sangat baik ya Sangat licin dipegangnya Selisihnya hanya beda-beda tipis aja Hampir tidak terlihat Paling di posisi ketiga ada TW Metallic Biru Kemudian di runner up ada kit Metallic Dan di jawara dengan beda sangat-sangat tipis juga Soalnya disini kita pengen lihat efek glossy-nya sampai mentok Dan juga untuk mendapatkan datanya yang lebih stabil Bakal rancu kalau diuji di panel yang belum di-polishing Karena impossible panel babak belur Bakal kasih hasil gloss yang stabil Dimana untuk hasilnya sih Ada di urutan terakhir Ada Tartelwek PTVA Yang keteteran banget Susah boost gloss di panel yang sudah bersih dari Swirro Beda cerita kalau PTVA dipakai di Heavy Swirro sih Mungkin si PTVA ini bakal unggul dibandingkan pesaingnya disini Si PTVA ini emang tidak wah ya efek glossy-nya Tapi masih sudah bagus kok Tergolong wet malah Walaupun menurut saya kurang terlalu suka dengan dipnya Karena terlihat seperti oily gitu Mirip-mirip sealantnya oil base Di runner-up ada Tartelwek Metallic Biru Hasil gloss-nya tergolong tinggi Efek glossy-nya malah beda tipis di warna kuning Ketika diadu dengan kit metallic Punya look-nya pun tergolong ganteng ya Terutama di mobil yang sudah melalui proses policing Wet sun-nya sudah tergolong bagus Tapi ya ciri hasil-nya Seperti biasa terlihat kurang dipnya Tapi untuk di warna-warna terang sih tergolong sudah sangat bagus ya Akhirnya ada di posisi puncak Sudah nggak aneh lagi Karena nggak tahu kenapa Kit selalu bersahabat dengan glossmeter Untuk wax harga segitu sih Efek glossy-nya termasuk tinggi Plus tampilannya pun nggak bisa dibilang jelek Mungkin terbantu oleh karnubaknya Jadi deep sun-nya tergolong cukup baik Dan nggak bisa dipandang sebelah mata Selanjutnya kita masuk ke pengujian masking swirl Atau kemampuan menyamarkan swirl Ini bukan menghilangkan ya Tapi efek hanya sementara saja Ada di posisi ketiga Ada turtle wax metallic biru Ternyata kemampuan menyamarkan swirlnya Tergolong biasa saja Tidak merubah terlalu banyak Bukannya jelek Tapi tergolong standar saja Performanya paling mirip-mirip punya Amway ya Next di runner-up ada kit metallic Yang punya masking swirl sudah tergolong bagus Pernah di battle pun masuk big five ya Kalau nggak salah Untuk wax yang punya efek glossy tinggi Tergolong langka ya Punya fitur menyamarkan swirl yang tergolong baik juga Kemungkinan sih emang si kit ini Didesain buat Indonesia ya Yang biasanya cuma lihat fitur kilapnya Dan swirlnya sedikit tersamar Serasa melakukan proses policing Di posisi juara sudah terduga sebelumnya Soalnya PTVA ini punya kemampuan masking swirl sangat baik Dan malah bisa mengganggu dan mengungguli black wax sekalipun Selanjutnya kita tes kemampuan menahan panas wax ini Karena banyak yang bilang wax luar kebanyakan tidak tahan panas Jadi untuk pembuktiannya kita tembak saja sampai 100 derajat Dimana untuk hasilnya ketiganya terlihat tidak terpengaruh sama sekali Walaupun sudah dipanaskan sampai 100 derajat Dan secara teorisi Silent tidak akan menguap di suhu 170 derajat ya Kita lihat apakah wax murah ini bisa bagus kemampuan menolak airnya Kemampuan menurunkan air dan kemampuan water biddingnya Dimana di posisi akhir ada tarta wax biru Sebenarnya tarta wax biru ini sudah sangat baik Semua tergolong rapih Kemampuan water repellentnya pun cukup baik Tapi sayangnya bagusnya hanya di bidang vertikal saja Kalau di bidang flat seat tergolong standar-standar saja Dan water seatingnya pun tergolong agak lambat Terakhir yang mengganggu efek hidropobiknya termasuk kurang awet Cepat melemah Di posisi runner up ada kit metallic yang termasuk bagus untuk harganya Mungkin terbantu banyak oleh kandungan karnubanya Di bidang flat seat lebih bagus daripada tarta wax biru Dan juga lebih awet dibandingkan tarta wax biru Terakhir ada di posisi jawara ada si PTVA Kemampuan PTVA ini tergolong sangat bagus Di luar dugaan kinerjanya sangat baik ya Lihat aja kemampuan menolak airnya Sangat rapi dan cepat sekali water seatingnya Kayak produk 200 ribuan ke atas Dan kerennya kemampuan efek daun talasnya tergolong sangat awet Tidak mudah luntur Padahal lambat terkena air hujan asam dengan PH5 Kita teruskan kita lihat kemampuan daya tahan ketiga wax ini Apakah bisa bertahan lama di pengujian cuci pakai sampo keras ini Dimana setelah diulang pengujiannya selama 3 kali Dapat hasil stabil sebagai berikut Ada di posisi ketiga Kembali ada tarpe wax metalic biru Wax ini tergolong lemah ya melawan sampo racun ini Tapi anehnya awet-awet aja kalau pakai minimal sampo 3M Gold Metalic biru ini kena 2-3 kali cuci sampo racun aja Sudah mulai berantakan ya efek daun talasnya Metalic biru ini cepat sekali bubar kemampuan menolak airnya Tapi kalau teman-teman cuci sendiri Minimal pakai sampo ekonomis kayak wash and glow sih Harusnya tidak drop jauh kayak gini Cuma pas pakai sampo keras atau sunlight sih Setelah 9 kali cuci aja Hasil TW metalic biru ini udah sekarat banget Dilanjutkan pengujian akan tercuma Kalau nungguin satu perserta yang udah lemot parah Terus ada di posisi runner up Ada kit metalic yang hasilnya ternyata lebih kuat Daripada tartewek metalic biru Beda banget ya pas pengujian saya dulu Ketika diuji pakai sampo kit wash and glow Dimana hasil antara kit metalic dan TW metalic biru Hanya beda tipis aja Disini malah kit metalic lumayan unggul jauh daya tahan cucinya Dan lebih tahan terhadap sampo-sampo keras Ada di posisi juara Kembali di luar dugaan Siapa sangka wax atau glaze ini hasilnya tergolong durable Sangat baik performanya Beda level dengan kedua wax yang diuji disini PTVA jauh lebih kuat Serasa wax 200 ribuan lebih PTVA ini daya tahannya serasa 3 kali lipat daya tahan cuci dibandingkan kedua peserta disini Soalnya berbeda dengan keduanya PTVA yakin bisa bertahan belasan kali cuci lebih Karena disini si PTVA baru mulai berantakannya ketika 9 kali cuci Dilihat sih masih banyak tenaga untuk bertempur lebih lama lagi Berbeda dengan kedua peserta lainnya Yaitu kit dan TW metalic biru yang sudah mendekati maut Karena sudah sangat lemot turun airnya Besar kemungkinan si PTVA ini terbantu banyak oleh chef cleaningnya yang sangat baik Dan tergolong kuat ala-ala grafin oil base Jadinya bisa bertahan lama di pengujian cuci kali ini Kita lanjutkan ke pengujian terakhir Kita siksa pakai kimia layaknya pengujian sebelumnya Akan tetapi disini ternyata hasilnya tidak terlalu panjang Pengujian kimia disini cuma sampai 3 kali semprotan kimia Karena kedua peserta yaitu kit metalic dan TW biru sudah menyerah Turun airnya harus dipercepat karena sudah sangat lambat Dan bisa dikatakan sudah mati juga kehilangan proteksinya Tapi mengingat harganya di bawah Rp50.000an dapat Rp500.000 juga Kayaknya sudah sangat wajar aja sih kalau hanya bertahan cuma 3 kali semprotan kimia aja Tau kan tinggal diulang aja pakainya Apalagi kedua peserta disini sangat mudah cara pakainya Dan juga tidak merusak lam MF Jadi bisa dipakai sering-sering Dimana untuk hasil pengujiannya Hasil TW biru tetap ada di posisi buncit Gak bisa bertahan lama dan paling kewalahan daripada peserta lainnya Di runner up ada kit metalic Dimana hasilnya bisa sedikit lebih baik daripada tartewek biru Punya tampilan glossy paling kilap Ternyata masih bisa nahan-nahan kimia sedikit lebih baik dibandingkan TW metalic biru Sedangkan untuk jawara masih si VTVA Daya tahan kimianya ciri khas tartewek banget Emang tidak sedasyat ice pasta Tapi si VTVA ini gak akan kalah daripada hardshellnya Karena setelah uji 3 semprotan aja Sebetulnya mudah aja VTVA ini Melanjutkan ke uji kimia selanjutnya Fitur safe cleaning dan UV block seabreknya Sangat membantu sekali daya tahan low end wax ini Akhirnya setelah berbagai macam pengujian Bisa kita tarik kesimpulan Ternyata wax wax murah gak bisa dibilang jelek hasilnya Asil glossy nya terbilang sudah bagus Gak bakal kalah daripada wax wax mahal Plus daya tahannya tidak jauh-jauh amat performanya Tidak sekali cuci langsung hilang Seperti banyak rumor di luar sana Dimana ada di posisi buncit ada tartewek biru Yang kurang bisa bersaing dibandingkan keduanya Masih kalah glossy dibandingkan kit metalic Dan kalah kuat jauh daripada saudaranya Yaitu si metallic PTVA Mungkin si TW biru ini dirancang buat para pemula Yang baru coba main wax Karena penggunaannya terbilang mudah Apalagi terbantu oleh kemasan sasetnya Jadi cocok buat yang baru mulai ngurus mobil sendiri Punya hasil glossy terbilang bagus Dan looksnya pun tergolong cakep ya Untuk dilihat lumayan deep Sedikit darkening tapi tidak lebay Buat mobil-mobil terang jadi enak pakai wax ini Sayangnya kelemahannya terbilang mengganggu Kalau untuk mengejar para pemula Karena masking swirlnya terbilang kurang baik ya Malah si metallic biru ini menurut saya lebih cocok buat top coat Atau penggunaan setelah melakukan proses polishing terlebih dahulu Sebab tidak terlalu menonjol ya Before dan afternya Bakal kalah bila dibandingkan kit metallic Bahkan bila dibandingkan saudaranya Si PTVA yang perform jauh lebih baik dan terbilang istimewa Efek daun talasnya pun sayangnya tidak kuat lama Alias cepat luntur Untungnya sih daya tahan cucinya masih kuat beberapa kali cuci Tidak lupa punya UV blocknya tergolong kuat untuk wax di bawah harga 100 ribu Selanjutnya ada di runner up ada kit metallic Yang punya fitur khas yaitu efek glossynya Bisa dibilang istimewa Mudah aja dijadikan top coat berbagai macam kompon mahal Kit ini bisa dengan mudah aja naikin glossnya Punya efek masking terbilang bagus Dan bisa mendekati PTVA di berbagai situasi Jadi cocok dan kelihatan before dan afternya Bila dipakai di kondisi kebanyakan disini ya Yang jarang kena polis Punya efek daun talas terbilang rapi Untuk harganya Gak bakal malem-maluin deh Apalagi di bidang vertikal Cuma ya karena berbasis karnuba Jadi daya tahannya gak bisa dibilang kuat juga Masih wajarlah mengingat harganya yang super ekonomis Dan cara pakenya yang mudah Akhirnya ada di posisi jawara Ada metallicnya PTVA Wax ini serasa berbeda level Dibandingkan kedua peserta disini Karena meninggalkan jauh performanya Punya kemampuan masking swirl yang istimewa Yang bikin beberapa black swag pun kalah oleh Wax ini Harusnya menurut saya Si PTVA ini Yang dijadikan versi sasetnya Karena bakal kelihatan before dan afternya Dengan hasil daya tahan Bisa 3 kali lipat kit Bahkan setara wax 200 ribuan Tidak lupa punya shape cleaning Alah-alah oil base Yang bertahan lama Dan paling kuat di kelasnya Sayangnya dibalik performa kelas elitnya Si PTVA ini lumayan punya kelemahan Yang cukup mengganggu Yaitu hasil glossinya Yang terbilang pas-pasan Looksnya wet oily Dipnya cukup aneh Sekilas kayak berminyak Alah-alah oil base Tapi sih itu hanya selera saya aja ya Masing-masing bisa berbeda kok Kalau soal tampilan finishing sebuah LSP Dan satu lagi yang terbilang mengganggu Yaitu rentan semeringnya Apalagi kalau MF teman-teman Udah kurang baik Untungnya semeringnya sih Sudah sangat mudah Tinggal dilap aja lagi Pakai lap yang masih bersih Atau gunakan sedikit air Tapi jangan terlalu lembab Agar tidak mengganggu daya tahannya nanti Oke kayaknya sudah kepanjangan ya teman-teman Saya cukupkan sampai disini dulu Sampai jumpa lagi Di video pengujian berikutnya Maafkan bila ada salah-salah kata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih